Intro Halo Nero, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World Episode 141 yang serangkum dari novelnya Ketika bertemu dengan orang aneh kuno terkuat Bagaimanakah si Hao bisa menang dari mereka? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Ketika arena kuno sudah dimasuki oleh orang-orang kuat Tempat itu tidak lagi menjadi sunyi Pasalnya keempat ahli ini bertarung untuk supremasi Tinju suci 10 Raja Mahkota bentrok dengan tinju kuat dari pria Seruling Keduanya merupakan rival sejak pertama kali Immortal Ancient dibuka Sementara itu pertempuran hebat si Hao dan Ningcuan sudah mencapai langit Itu adalah pemandangan abnormal yang mengejutkan Si Hao berteriak keras dengan seluruh tubuhnya yang berwarna emas Pada saat ini ia menghasilkan jejak tinju yang kaya dengan energi vitalitas Ningcuan juga menghasilkan jejak magis yang paling kuat Ia tidak mau seorang darah pendosa bisa bertahan dari serangannya Di arena itu retakan kosong muncul dalam puluhan ribu garis Kedua orang terus bertarung bagaikan dewa perang Di bawah arena seseorang gemetar karena tidak mampu menahan kekuatan semacam ini Hanya sekejap mata Ningcuan dan si Hao sudah bertukar seribu serangan Di sana si Hao mengejek Ningcuan yang akan segera membunuhnya Ia selalu saja merendahkan si Hao sebagai seorang pendosa Namun kali ini Ningcuan belum mampu membuktikan perkataannya Seketika Ningcuan terprovokasi Ia mengatakan Sebuah era menuju ketiadaan Itu adalah salah satu kemampuan ilahi dari Ningcuan Si Hao tidak tinggal diam Ia mengamuk dengan pancaran kilat dalam sepuluh ribu garis Ia menampilkan metode rahasia dari Kaisar Petir Bintang-bintang yang terbentuk dari kilat muncul satu demi satu Telapak tangan kedua individu ini kembali bertabrakan Kekuatannya meletus dengan cahaya ilahi yang tiada habisnya Si Hao pun mulai menghalang nafasnya Jenis lawannya kali ini sangat sulit untuk ditaklukan Jika bukan karena si Hao berkultifasi sangat keras Tidak mungkin ia bisa berdiri di sini sekarang Si Hao secara alami kagum dengan kekuatan Ningcuan Terlepas ia suka atau tidak dengan klan si Hao Tapi kekuatan orang ini sangat berbeda Hal yang sama juga dirasakan oleh Ningcuan Ia tak menyangka keturunan pendosa ini melebihi ekspektasinya Seseorang harus ingat bahwa Ningcuan adalah Raja Anamakota Ia telah muncul di enam era dan menunjukkan kekuatan ilahinya di enam dunia Tetapi orang di depannya ini benar-benar bangkit dalam satu era Prestasinya benar-benar membuatnya bahkan menghela nafas pelan Di sisi lain rambut sepuluh Raja Anamakota tiba-tiba terbang dengan kacau Ia melepaskan teriakan keras hingga membuat langit mulai terpelah Energi darah orang ini merasuki udara Mendelan langit di atas dan di bumi di bawah Lupakan arena, bahkan semua orang yang sudah bersembunyi cukup jauh merasa tidak nyaman Banyak dewas jati, bahkan batuk darah dalam jumlah besar Ini adalah jenis kekuatan surgawi yang mengguncang dunia Sepuluh Raja Anamakota berkata Arena ini adalah tempat di mana hanya yang kuat yang bisa berdiri Ambil tinju kami terlebih dahulu Untuk melihat apakah kalian berdua memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini Tiba-tiba sebelum Raja Anamakota menghentikan sementara Pertarungannya dengan pria seruling Ia langsung melepaskan tinjunya ke arah Siau Ini adalah tinju naga yang tak tertandingi Naga sejati melingkari lengannya dengan kekuatan penuh Sambil berteriak, Siau berkata Saya juga ingin melihat apakah anda memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini Siau melompat dan melepaskan tinju berharga kunpeng Ini adalah tabrakan hebat antara 10 setan kuno Bentruakan pertama antara Huang dan 10 Raja Anamakota Pada saat itu matahari dan bulan kehilangan cahaya Langit dan bumi kehilangan warnanya Ini adalah fenomena langit dan bumi yang tidak teratur Kunteng bangkit dari laut Merobek naga sejati yang melompat keluar dari jurang Selain itu tiga halai energi abadi milik keduanya saling berkontraksi Energi darah meluap dari serangan ini Kekuatan ilahi menekan dunia Namun akhirnya keduanya berpisah dan melewati satu sama lain 10 Raja Anamakota mengungkapkan ekspresi yang terkejut Huang adalah sosok kuat yang muncul dari satu era Setelahnya 10 Raja Anamakota bergegas ke arah Ningcuan Ia melepaskan tinju yang sama untuk menguji kelayakan dari Ningcuan Ia tidak takut sama sekali dengan kultivasi yang dicapai oleh Ningcuan ini Ketika tabrakan terjadi, mereka berdua langsung terhuyung ke belakang Pada saat yang sama, Xiao berkata Kamu juga akan menerima serangan dariku Ia kembali menyerang 10 Raja Anamakota untuk melihat kemampuannya Xiao tidak mau diuji oleh orang yang tidak layak Pertempuran antara keduanya kembali berlanjut Sedangkan Ningcuan kini berhadapan dengan pria Seruling Ningcuan sendiri punya masalah pribadi dengan orang ini Pasalnya, ia hampir mati di sarang setan karena perbuatannya Kini Ningcuan akan membalas dendam Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 kerakan Pria Seruling mengeluarkan teknik berharga sayap pinik sejati Sementara itu, Ningcuan melepaskan raungan panjang Lengannya bersinar dan kemudian gambar tidak jelas muncul dari punggungnya Lantas Ningcuan membentuk jejak untuk menekan teknik pinik surgawi Namun tentu saja pertempuran keduanya tidak berlangsung lama Kini lawan mereka sedang mengalami pergantian Xiao yang sangat kesal dengan pria Seruling sangat ingin membunuhnya Ia menggunakan teknik kunpeng untuk menyerang pria ini Ini adalah bentrokan antara burung abadi tertinggi Bulu yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh di antara keduanya Semuanya diwarnai dengan darah dan mengguncang dunia Dua makhluk yang tak tertandingi saling mencabik Penampilan mereka sangat mengejutkan Mereka bentrok bersama meletus dengan cahaya yang gemerla Segera setelah itu pria Seruling tidak lagi menunjukkan kemampuan pinik surgawinya Ia membentuk jejak dengan telapak tangannya Jelas sekali kalau ini adalah salah satu dari teknik 10 setan kuno Sepertinya teknik ini telah diperoleh di alam sarang Beberapa ahli mengenalinya sebagai teknik berharga semut bertanduk surgawi Hewan ini adalah setan kuno yang bersemayam di sarang setan Ketika teknik ini ditunjukkan Pria Seruling tampak sangat berbeda Ekspresi si hau segera menjadi serius Ia menggunakan tiga jenis kemampuan ilahi miliknya Meskipun itu tidak lengkap Ketika digunakan bersama dengan teknik berharganya Kekuatannya akan sangat meningkat Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan Adegan paling menakutkan mulai terjadi Energi darah dari pria Seruling mengalir dengan teras Ia menjadi sangat berbeda dari sebelumnya Kekuatannya bahkan menakutkan hingga tingkat ekstrim Si hau dalam hati mengangguk melihatnya Ini tidak melebihi prediksinya Orang harus memahami bahwa pria Seruling ini Menggunakan darah jenius yang tak terhitung jumlahnya Untuk memperbaiki tubuhnya Ia menggunakan semua jenis teksulang Untuk merendam dirinya sendiri Akan aneh jika energi darahnya tidak berkembang besar Ketika keduanya bentrok dan melewati satu sama lain Sepuluh Raja Mawakota langsung bergegas Melawan pria Seruling Jelas bahwa dia ingin merasakan teknik berharga Semut bertanduk surgawi Sementara itu Ning Chuan kembali mengajak si hau untuk berduel Nyatanya mereka berempat sekarang melakukan huru hara yang kacau Mengambil tindakan terhadap satu sama lain dari waktu ke waktu Si hau sendiri tidak pernah merasa takut Meskipun ia hanya memiliki satu akumulasi dunia Ia masih tidak takut dengan orang-orang kuat ini Saat ini Ning Chuan mulai berteriak Rambut peraknya mulai berhamburan Sebuah diagram surga muncul di punggungnya Itu tak terbatas dan juga tak terukur Ini adalah diagram magis yang telah ada sejak kelahirannya Saat ini ia menggunakan teknik berharga bawaan ini untuk menekan si hau Ia ingin mengumpulkan dan menahannya di dalam Di sisi lain si hau berteriak dan memunculkan pedang reinkarnasi Pedang ini dibangun dari simbol dengan fragment waktu yang menari-nari Kemudian dua jenis teknik berharga bertabrakan dan membakar kekosongan Waktu menjadi tidak stabil dan menyebabkan kejadian abnormal lainnya Tiba-tiba Gojian Yun melompat ke arena kuno Semua orang mulai berteriak takutan Orang aneh kuno yang telah melewati kesengsaran surgawi Ternyata ingin bergabung Matanya tajam seperti pedang saat menatap si hau Tepat udah saat ini raungan besar terdengar dari cakrawala Sesosok berubah menjadi panak ilahi Menembus keampaan dan turun juga ke arena Itu tepatnya adalah Chang Gong Yan Ia tiba di sini untuk menghentikan Gojian Yun Chang Gong Yan sudah berhasil melewati kesengsaran surgawi belum lama ini Sepertinya ia ingin menyelesaikan urusannya dengan Jian Yun Ketika keduanya tiba si hau tertawa sangat keras Ia meminta Chang Gong Yan untuk tidak buru-buru Si hau akan memberikan pelajaran pada Gojian Yun Lembah pedang, gua awan api, dan yang lainnya telah menekan warisan kuno Provinsi Sin Jadi si hau tidak akan memiliki kesan baik sedikitpun terhadap mereka Si hau segera mengacukan tinjunya sedangkan Gojian Yun menarik pedangnya Bentrokan keduanya membelah keampaan dan melepaskan puluhan diribu garis Si hau dengan tangan kosong menghadap ujung pedang Setelah tabrakan hebat, darah mengalir keluar dari sudut bibir Gojian Yun Pedang ilahi semakin redup saat ia terhuyung mundur Raja muda yang paling kuat dari lembah pedang ternyata tidak lebih dari ini Itu adalah kalimat singkat yang si hau ucapkan Ia kemudian membantai Ning Chuan dan meninggalkan Gojian Yun Itu karena Ning Chuan juga datang untuk memberikan batuan Pupil ganda tak terkalahkan, tak tertandingi sejak zaman kuno Bagaimana mungkin aku tidak akan ikut dalam pertempuran ini Di kejauhan seorang pemuda berkata dengan sangat pelan Itu adalah Si Yi yang muncul sambil menginjak ke hampaan Dia pun tiba dengan cepat dan turun ke arena Si Yi tidak suka dengan Gojian Yun yang telah menindas orang-orang di provinsi Dosa Kini Jian Yun harus menerima ganjaran atas perbuatannya Segera setelah itu kekosongan meledak Energi kacau menyebar di udara Mata Si Hau melepaskan dua sinar cahaya dan terbang menuju Gojian Yun Gojian Yun segera menahan dengan pedangnya Namun ia masih diledakkan oleh dua sinar itu Bahkan Jian Yun dipukul sampai lengannya berlumuran darah Tak berselang lama sebuah rawangan panjang terdengar di udara Orang lain kini mendarat di arena dengan sombongnya Ketika tiba ia berkata Sayang sekali tidak ada kehindahan luar biasa di arena ini Kalau ada saya hanya akan membawanya Saat Xiao berbalik Ia segera mengenali orang ini Ia telah melewati pukulan orang ini sebelumnya di alam void Orang ini adalah laki-laki misterius yang memiliki cakra reinkarnasi Pria ini langsung menarketkan Gojian Yun sebagai lawannya Sontak Jian Yun menjadi sangat marah Ia tidak suka menjadi target orang lain untuk menguji kekuatannya Saat kemudian tawa besar terdengar dengan api mengamuk membakar langit Seorang laki-laki yang lain kini muncul di arena Ketika baru sampai ia mengatakan Aku si Yan Fei telah keluar dari pengasingan Seketika arena kuno menjadi sangat kacau Orang-orang yang paling kuat hampir semuanya telah tiba Jadi pertempuran besar yang akan menentukan Akan segera dimulai Tangisan pedang memecahkan langit Dan suara berdering terdengar di cakra wala Rambut Gojian Yun acak-acakan Seluruh tubuhnya berlumuran darah Sepertinya ia akan menjadi gila Ia benar-benar menjadi marah dan sangat murka Itu karena orang-orang yang naik ke arena Menggunakannya untuk menguji kekuatan mereka Ia menjadi standar untuk mengukur kekuatan Bagaimana ia bisa membiarkan ini terjadi? Selama pertempuran antaraksasa ini Arena kuno sudah sangat membludak Orang-orang ini adalah orang aneh kuno Salah satunya adalah seorang wanita Yang memegang gunung berapi Mini setinggi 1 inci Di dalam magma mengambang peti mati berukuran kecil Itu tampak menyeramkan dan juga misterius Ada juga gadis lain dengan rambut emasnya yang berhamburan Ia melepaskan teknik seni surgawi yang membuat arena semakin kacau Pertempuran hebat berlanjut tanpa henti Suara dao terdengar bergemuruh Itu adalah tanda kalau keberuntungan alami akan segera muncul Jika mereka tidak naik ke panggung Maka tidak akan ada lagi kesempatan Jadi mereka harus terus bertarung selama kekacauan ini Dalam kondisi seperti itu Sepuluh Raja Mahkota kembali menguji semua orang Ia melepaskan tinjunya ke segala arah Ia menyapu kerumunan sendirian Menghadapi orang-orang yang baru saja tiba Orang-orang itu semua menderita serangan Tidak punya pilihan selain melawan Ada beberapa yang batuk darah dalam jumlah besar Di antaranya termasuk orang aneh kuno Sangat sulit bagi mereka untuk memblokir kekuatan Sepuluh Raja Mahkota Namun tak diduga Orang aneh kuno yang tidak bisa bersaing Punya strateginya sendiri Mereka menyuruh semua anak buahnya Untuk bergas ke arena Ini dilakukan agar orang aneh kuno ini Memperoleh peluangnya Dengan semakin banyaknya orang di arena Kekacauan semakin meningkat Ini adalah perang kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya Dari dulu hingga sekarang Tidak pernah ada pertempuran yang begitu kacau Tidak diketahui bahwa banyak praktisi yang naik ke arena Mereka berdiri bersama dengan beberapa orang aneh kuno Si Hao dan pria seruling Serta 10 Raja Mahkota Berkelok-kelok melewati kerumunan Mereka menyapu semua orang di jalannya Pertempuran hebat Tidak terpengaruh untuk mereka Siapapun yang berani menghalangi Akan menderita Tiba-tiba belati tulang terbang keluar Menusuk ke arah punggung Xiao Caya gelap melonjak Ini adalah artefak magis Dewa Surgawi Yang menyerang secara diam-diam Xiao melepaskan teriakan ringan Menyemburkan esensi spiritual Dari mulutnya Itu disertai dengan pancaran kacau Membimbing dan menggerakkan belati itu Di kejauhan tangisan menyedihkan segera terdengar Ada praktisi yang menderita bencana Kamu diam-diam berani menyerangku Dengan ujung jarinya Xiao melepaskan bulu kunpeng Hingga orang itu terbunuh Tak lama seseorang dari gua awan api muncul di arena Ia adalah salah satu orang aneh kuno Dan itu adalah teman baik Gu Jianyun Di arena mereka sepakat untuk bersatu Membunuh huang Turunan darah orang berdosa Harus dilenyapkan Alasan mengapa Seseorang menggunakan artefak magis Dewa Surgawi Untuk menyerang Xiao Justru karena dorongannya Itu persis seperti yang diprediksi Oleh banyak orang Ada berapa sikte besar Yang sudah merencanakan ini semua Mereka bekerjasama Dengan penduduk asli Dan menciptakan Artefak magis Dewa Surgawi Nantinya artefak ini Digunakan untuk berurusan Dengan beberapa Orang aneh kuno Gua awan api Istana abadi Dan yang lainnya Sebelumnya telah melakukan ini Artefak magis Dewa Surgawi Dan kekuatan rahasia itu Sekarang Sudah mulai muncul Gu Jianyun pun Mulai mengerutkan keningnya Meskipun ia ingin bunuh huang Bergabung dengan orang lain Sepertinya Bukanlah Kayanya Tapi ia tidak boleh Memiliki keraguan Sedikit pun Saat ini Pertempuran menentukan Sudah terjadi Jianyun harus Memantapkan Semua keputusannya Saat ini Praktisi Gua awan api Akan membantuin cuang Untuk munuh huang Dan kemudian Mereka akan menonton Dari pinggir Saat 10 raja makota Dan pria suruling Saling menghancurkan Ketika saatnya tiba Kelompok mereka Akan dapat menang Dan mendapatkan Keberuntungan alami Tempat pada saat ini Dua orang Mulai mendekat Mereka mengirimkan suara Pada Gu Jianyun Dan sosok pria ini Gu Jianyun Merasa sangat terkejut Ternyata Masih ada orang Aneh kuno Yang lainnya Pria dari Gua awan api Mengatakan Ketika saatnya tiba Mereka juga Akan membunuh Ning Chuan Walaupun ia tidak Suka dengan huang Tetap saja Ia bukan Bagian Dari klannya Setelah mengetahui Semua rencananya Kempat orang ini Berpisah Dan bergerak Secara diam-diam Saat kemudian Pagoda Dewa Surgawi Muncul Di atas Kepala Xiao Ramut halus Xiao langsung Mendiri tegak Ia menghindar Kesamping Tapi tiba-tiba Diserang Oleh tombak Dewa Surgawi Namun Xiao masih Bisa menghindarinya Ketika itu terjadi Sebuah jaring besar Hendak mengikatnya Di dalam Selain itu Gojian Yun Juga mengambil tindakan Pedang suci Membelah langit Untuk merata Xiao Tapi tak diduga Xiao masih bisa Menghindar kali ini Ia masih tegak berdiri Untuk menghadapi Keempat musuhnya Di tangannya Sepotong tulang putih Bersih Mulai muncul Ini adalah Diagram 10 ribu roh Yang akan Menetralkan Segalanya Ketika tulang itu Digunakan Tombak Dewa Surgawi Di tangan musuhnya Tidak bisa bergerak Semua kekuatan Magisnya Larut Dan tidak bisa maju Pada saat yang sama Xiao meletus Dengan teknik berharganya Sayap kunpang Muncul di punggungnya Diikuti Dengan petir Yang paling kuat Kemudian Sebuah pedang Dari simbol rekanasi Dipegang di tangannya Ia bergeras ke depan Untuk menghadapi Ningcuan Secara langsung Dan kemudian Berbalik Untuk membunuh Gujian Yun Gujian Yun Merasa sangat khawatir Jenis kekuatan ini Tidak bisa dihadapi Secara langsung Begitu Wang bergerak Orang di sekitarnya Merasa tercekik Raja Guawan Api Berteriak sangat keras Karena saat ini Si Hao Mulai mengincarnya Pedang rekanasi Ditebas Hingga ia terbunuh Dari belakang Ningcuan langsung Mambil tindakan Namun ditepis Oleh sayap kunpang Selanjutnya Si Hao bergas maju Menggunakan Diagram 10 ribu roh Untuk menghentikan Pagoda Dewa Surgawi Tinjunya hancur Menghancurkan Seorang raja Dan mengubahnya Menjadi Kabut berdarah Kemudian Ia terus menghasilkan Jejak kaisar petir Menampar Tanpa berhenti Petir terjalin Meledakan Orang aneh kuni Yang lainnya Lalu Saat Si Hao bergas Menuju Kujian Yun Changkong Yan Mengambil Tindakan Ia menembakkan panah Membuat Kujian Yun Batuk darah Dalam jumlah besar Panah itu Menembus baunya Membuat area itu Seketika Meleduk Kujian Yun Terbang keluar Hingga ia Jatuh Dari arena Sudah waktunya Untuk menghari ini Kalian semua Menyingkirlah Seseorang mulai berteriak Nyatanya Itu adalah pria Dengan cakra Renkarnasi Cakra Renkarnasi Muncul di tangannya Pada awalnya Kekuatan disk ini Tidak pernah Ditampilkan Tapi ketika Pergelangan tangannya Menghasilkan darah Disk kuno ini Perlahan-lahan Dihidupkan Kembali Benda itu Menampilkan gelombang Energi kacau Dan melepaskan Kekuatan Besar Disk Renkarnasi ini Tidak terbayangkan Pada saat ini Ia mengatipkan Sudut disk disk Renkarnasi Untuk menekan Semua orang Dengan disk itu Ia ingin meledakan Semua orang Dari arena Dan menjadikannya Pemenang Terakhir Apakah menurutmu Ini saja Sudah cukup Untuk menekan Semua orang Sepuluh raja makota Langsung berteriak Pada saat itu Sebuah pohon kecil Muncul di tangannya Tingginya kurang Dari satu kaki Ia meraih disk itu Dan dengan ganas Menyapunya keluar Pada saat ini Cahaya keberuntungan Terbang Dalam sepuluh ribu garis Itu sepenuhnya Menghapus Semua energi kacau Yang menekan Ke arena Di sisi lain Pria dengan suruling Bahkan lebih tenang Di tangannya Muncul Tanduk sederhana Dan alami Itu adalah Tanduk tunggal Semut Tanduk surgawi Sepuluh Tanduk abadi Yang ganas Dan tak tertandingi Semua orang Menjadi terpana Ekspresi pria Dengan disreinkarnasi Langsung berubah Sebenarnya Dua orang ini Sudah mampu Menghentikan Kekuatannya Tepat pada saat ini Langit dan bumi Mulai bergetar Retakan kekosongan Besar Tiba-tiba Mengeluarkan suara Retakan itu Terus meluas Dan mempengaruhi Stabilitas arena Jelas sekali Jelas sekali Kalau orang dari dunia luar Akan masuk Ke Immortal Ancient Semua orang Berteriak ketakutan Penduduk asli Bahkan lebih terguncang Mereka merasa Sangat khawatir Perubahan besar Akan Segera terjadi Tak diduga Tiba-tiba Seberkas cahaya Menyapu Siau Dan hendak Membawanya Pergi Di depannya Ada gerbang cahaya Yang mungkin Memiliki Banyak peluang Seketika Semua orang Mengepalkan Tinju mereka Sudah dipastikan Kalau arena ini Telah memilih Siau Sebagai Pemenang Semua orang Tahu Bahwa Siau Sebelumnya Memenangkan 800 Pertarungan Orang yang menang Paling banyak Di antara Orang-orang ini Kemungkinan Itu alasan Ia ditarik Ke gerbang cahaya Tapi ternyata Siau Masih mendapat Halangan Sepuluh Raja Makota Mengancungkan Pohon kecil Di tangannya Dan menghasilkan Sepuluh ribu Hukum alam Dan dengan paksa Menghentikan Siau Ia ingin Menyeretnya Kembali ke arena Sementara itu Siau memegang Diagram Sepuluh ribu roh Di tangannya Ia menggunakan Artefak itu Untuk melawan Pohon dunia Di antara Kedua benda itu Sejumlah besar Energi kacau Mulai meletus Semuanya kabur Membuat arena kuno Bergetar hebat Jenis adegan ini Mengejutkan Semua orang Kemudian Kekuatan tarikan Dari gerbang cahaya Semakin kuat Ia tidak akan Membiarkan Siau Ditarik Oleh orang lain Selesa kemudian Pria dengan Seruling Mengambil tindakan Tanduk tunggal Tidak terlihat Terlalu panjang Tetapi Lebih berat Dari Sepuluh ribu Gunung besar Tekanannya Membuat orang lain Sulit Bernafas Untungnya Siau memiliki Metode Untuk menandinginya Diagram Sepuluh riboroh Di tangan kanannya Melawan Pohonunia Sementara itu Skala naga Di tangan kirinya Menghadapi Serangan pria ini Gelombang tangisan Draconik Mulai terdengar Merobek Sembilan langit Menghentikan Tanduk tunggal itu Skala naga ini Diperoleh Siau Dari kapal hitam Ternyata Itu adalah Skala Penentang Nagasjati Benda itu Termasuk Artefak Yang sangat Langka Melihat Siau Masih bisa Berjuang Beberapa Praktisi Mencoba Menghentikannya Jika Siau Berhasil Masuk ke Gerbang Cahaya Maka Semuanya Akan Berakhir Hanya Dengan Menghentikannya Orang-orang Ini Masih Memiliki Kesempatan Pada Saat itu Semua Jenis Tendek Berharga Terbang Ke arah Siau Itu adalah Pemandangan Yang sangat Mengerikan Satu Orang Wang Menghadapi Ganasnya Serangan Praktisi Hebat Siau Pun Seketika Mengeluarkan Raungan Hebat Seluruh Tubuhnya Langsung Bersinar Dengan Dua Harta Ilahi Di Tangannya Ia Bertarung Melawan Kerumunan Di Depannya Namun Yang Berinya Ancaman Terbesar Masih Pohon Kecil Sepuluh Mahkota Raja Meskipun Pohon itu Hanya Setinggi Satu Kaki Tapi Untayan Fragmen Daunnya Mencegah Siau Memasuki Gerbang Cahaya Saat Ini Yang Masih Terikat Oleh Pohon Dunia Ini Terlepas Dari Ini Kekuatan Tanduk Tunggal Semua Tanduk Surgawi Juga Menakutkan Meskipun Itu Tidak Bisa Membatasinya Namun Kekuatan Offensifnya Sangat Hebat Jika Bukan Karena Sisik Naga Di Tangannya Akan Sangat Sulit Bagi Siau Untuk Menangkis Tanduk Itu Tak Lama Laki-laki Dengan Cakram Rekernasi Kembali Membantai Jalannya Dengan Artefaknya Dengan Goyang Ringan Langit Terbelah Dan Energi Kacau Menyelimuti Udara Ini Segera Memperburuk Situasi Sihau Jika Bukan Karena Dua Artefak Berharganya Sihau Mungkin Sudah Diancurkan Tadi Duga Sepuluh Raja Makota Melonggarkan Cengkramannya Ia Takut Jika Orang Lain Akan Mencuri Pohon Dunia Miliknya Sepuluh Raja Makota Langsung Maju Untuk Melawan Sihau Secara Langsung Sementara Itu Sihau Melepaskan Semua Kekuatannya Seluruh Tubuhnya Berkobar Seperti Matahari Yang Luar Biasa Ia Tidak Mengatakan Apa-apa Malah Langsung Menghadapi Raja Sepuluh Makota Tinjunya Seperti Batu Giyok Berkilau Dan Transparan Melihat Pihak Lain Menyerahkan Semuanya Ekspresi Sepuluh Raja Makota Menjadi Serius Lengannya Bersinar Dan Tinjun Naga Bergabung Dengan Sepuluh Tenek Berharga Lainnya Tinjun Mereka Melepaskan Api Dewa Surgawi Melampaui Masa Lalu Seolah Akan Menembus Sangkar Langit Pria Dengan Suruling Juga Mengambil Tindakan Ia Melepaskan Telapak Tangannya Kedepan Hingga Permukaan Arena Terpelah Teknik Ini Langsung Dihadapi Oleh Huang Cahaya Seperti Kenaikan Meletus Diantara Keduanya Menghasilkan Hujan Kecemerlangan Yang Tak Ada Habisnya Cahaya Menyilaukan Melukai Mata Seseorang Semuanya Terjadi Terlalu Cepat Saat Ketiga Dewa Ini Saling Berhadapan Tiba Tiba Gunung Gunung Runtuh Dan Lautan Bergemuruh Sebuah Diagram Surgawi Naik Ke Udara Kini Ning Cuan Juga Mengambil Tindakan Diagram Surgawi Di Pungunya Ditekan Kedepan Ini Membuat Semua Orang Sangat Tercengang Empat Ahli Tertinggi Besar Bersaing Untuk Supremasi Tiga Di Antaranya Sedang Melilingi Seorang Ahli Si Hau Kembali Meraung Dengan Sangat Keras Baju Besi Combang Camping Di Tubuhnya Bersinar Meskipun Ada Banyak Lubang Saat Ini Hal Itu Bukan Kelemahan Tetapi Memberikannya Banyak Manfaat Aku Juga Ikut Seseorang Meraung Dari Belakang Juga Mengambil Tindakan Ini Tepatnya Adalah Xi Yan Fei Orang Ini Benar Benar Monster Mengolah Seni Pembakaran Langit Hebat Ketingkat Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Tubuhnya Mencapai Kekuatan Besar Melalui Dao Api Si Hau Langsung Mengerti Orang Ini Memiliki Api Kuno Yang Disempurnakan Bersama Dirinya Hampir Sama Dengan Api Kuno Yang Dimiliki Oleh King Xi Yan Fei Menyempurnakan Seni Pembakaran Langit Besar Yang Sangat Hebat Itu Adalah Sesuatu Yang Sepanding Dengan Reinkarnasi Enam Dao Atau Seni Sembilan Surga Kesepuluh Sekarang Ia Bahkan Bergabung Dengan Api Asal Yang Ditinggalkan Oleh Keabadian Sejati Jadi Kekuatan Yang Ia Tunjukkan Benar-benar Tak Terbayangkan Tidak Heran Ia Mengatakan Bahwa Dirinya Mengembangkan Seni Surgawi Ketingkat Yang Belum Pernah Terjadi Namun Cerita Itu Tidak Berlaku Bagi Orang Seperti Xiao Ia Menghadapi Yan Fei Secara Langsung Xiao Tidak Bersembunyi Dari Benturan Seni Pembakaran Surga Itu Karena Xiao Memiliki Tiga Hal Energi Abadi Yang Mengelilinginya Energi Ini Menekan Semua Api Yang Tidak Mungkin Untuk Ditandingi Seketika Yan Fei Berteriak Sangat Keras Ia Batuk Darah Dan Mundur Ke Belakang Luka Lukanya Sangat Serius Ia Menderita Kerugian Dalam Benturkan Hebat Itu Ia Sangat Bingung Kenapa Hal Ini Bisa Terjadi Lantas Dengan Suara Dingin Xiao Berkata Kembalilah Dengan Seni Surgawi Anda Setelah Anda Mengolah Tiga Helai Energi Abadi Jelas Kali Saat Bertarung Melawan Tiga Maluk Agung Xiao Juga Memandang Rendah Orang Lain Segera Setelahnya Orang Yang Lain Bersatu Dan Menghasilkan Artefak Berharga Dengan Banyaknya Artefak Huang Bisa Selamat Pada Saat Yang Sama Xiao Menghasilkan Teknik Dewa Willow Dengan Suara Renyah Banyak Ahli Terbunuh Dengan Satu Serangan Sampai Sampai Ada Tiga Orang Aneh Kuno Yang Juga Terbunuh Lalu Dengan Suara Keras Xiao Berkata Semua Orang Yang Menghalangi Jalanku Akan Segera Mati Ia Mengerahkan Semua Kekuatannya Menampilkan Semua Metode Rahasia Untuk Melepaskan Pembantaian Mereka Menghentikannya Sama Dengan Menghentikan Jalannya Dao Pada Saat Ini Hanya Tiga Ahli Mahluk Tertinggi Yang Bisa Tetap Tenang Espresi Semua Orang Mulai Berubah Jenis Metode Itu Terlalu Menakutkan Xiao Mengacungkan Angin Surgawi Menyapu Semua Jalannya Di Sekitar Tubuhnya Energi Darah Melonjak Langit Dinjunya Tak Tertandingi Teknik Dewa Wilu Diaktifkan Olehnya Menyapu Ke segala Arah Sihi Yang Kuat Tidak Mengambil Tindakan Ia Berdiri Di Samping Dan Terlihat Agak Mendung Cahaya Kacau Melintas Di Matanya Selain Itu Canggong Yan Juga Melakukan Hal Yang Sama Ia Berdiri Di Kejauhan Mengamati Jalannya Pertarungan Selain Beberapa Waktu Xiao Berhasil Menerobos Masuk Alasan Utamanya Adalah Karena Gerbang Cahaya Juga Menunjukkan Kekuatannya Sinar Cahaya Yang Berkembang Telah Menyelimuti Tubuhnya Hukum Malam Yang Diberikan Pohon Dunia Terpisah Darinya Itu Tidak Dapat Mengikatnya Lagi Xiao Menghilang Dari Tempat Ini Masuk Ke Gerbang Cahaya Pada Saat Yang Sama Immortal Asian Mulai Bergemuruh Seolah Akan Segera Pecah Retakan Kosongan Menjadi Beberapa Kali Lebih Besar Sudah Jelas Kalau Orang Dari Dunia Luar Akan Masuk Sebentar Lagi Perubahan Besar Akan Terjadi Di Immortal Asian Itu Membuat Semua Penduduk Asli Merasakan Ketakutan Yang Luar Biasa Mereka Tidak Tahu Apakah Ini Keberuntungan Atau Sebuah Bencana Ada Pohon Para Genius Dari 3000 Provinsi Mereka Semua Merasa Kegirangan Mereka Tahu Bahwa Master Mereka Akan Segera Tiba Sayangnya Mereka Semua Agak Terlambat Kini Huang Telah Memasuki Gerbang Cahaya Peluang Para Genius Ini Semakin Bertambah Kecil Sementara Itu Orang Aneh Kuno Mulai Merasa Cemas Kedatangan Master Sekte Dari Dunia Luar Mendandakan Bahaya Ekstrim Itu Karena Mereka Membawa Benda-benda Yang Menentang Surga Pasti Akan Ada Beberapa Yang Akan Menargetkan Mereka Semua Bahkan Gojian Yun Seseorang Yang Miliki Sekte Besar Yang Melindunginya Berwajah Pucat Jika Immortal Ancient Dilemparkan Kedalam Kekacauan Seorang Raja Kuno Seperti Dirinya Pasti Akan Menerita Sepuluh Raja Mahkota Juga Berpikiran Sama Ia Merasa Sesuatu Yang Tidak Baik Akan Terjadi Di Immortal Ancient Tak diduga Tiba-tiba Ekspresi Pria Dengan Seruling Mulai Berubah Itu Karena Gerbang Cahaya Belum Menghilang Dan Masih Terbuka Lantas Dengan Seluruh Kekuatannya Pria Ini Melesat Ke Arah Gerbang Cahaya Semua Orang Menjadi Terpana Kini Sosok Ini Sudah Menyikuti Jejak Huang Seketika Tempat Ini Segera Meletus Dengan Keributan Tidak Ada Yang Bisa Tetap Tenang Perubahan Mendadak Ini Membuat Semua Orang Sangat Terkejut Sementara Itu Sepuluh Raja Mahkota Juga Mengambil Tindakan Seperti Naga Sejati Yang Bangkit Dari Jurang Ia Melompat Keluar Dan Tidak Ada Yang Bisa Menghentikannya Hal Yang Sama Juga Dilakukan Oleh Neng Cuan Ia Mengeluarkan Semua Artifaknya Untuk Berjaga Jaga Si Ji Juga Mengambil Tindakan Matanya Bersinar Membentuk Domen Surgawinya Sendiri Ia Membelah Kosongan Menyapu Semua Orang Di Sekitarnya Lantas Masuk Orang Orang Aneh Kuno Semuanya Bergerak Dan Masing Menampilkan Metodenya Sendiri Kemampuan Ilahi Yang Hebat Muncul Tanpa Henti Gerbang Cahaya Berputar Dengan Kecemerlangan Hukum Malam Terjalin Langit Dan Bumi Mulai Runtuh Individu Yang Paling Kuat Semuanya Masuk Satu Demi Satu Tapi Ketika Mereka Melangkah Melewati Gerbang Cahaya Mereka Menemukan Bahwa Perlakuan Yang Mereka Alami Tidak Sama Dengan Hwang Hwang Langsung Menghilang Dari Tempat Ini Dibawa Ketujuan Akhir Sementara Itu Mereka Harus Berlari Di Sepanjang Lorong Yang Dibangun Dari Hukum Alam Dan Menuju Ketempat Misterius Jika Mereka Terlambat Maka Tidak Akan Ada Yang Tersisa Kemungkinan Semuanya Akan Diambil Sepenuhnya Oleh Hwang Lupakan Ruling Dan Sepuluh Raja Makota Diam Seribu Bahasa Mereka Tidak Ragu Untuk Menggunakan Sumber Daya Apapun Untuk Bergas Maju Tentu Saja Selama Proses Ini Ada Beberapa Pertempuran Misalnya Saja Sihi Menembakkan Sinar Cahaya Ke Arah Diagram Surgawi Ningcuan Di Sisi Lain Di Depan Arena Celah Kosongan Besar Bergetar Hebat Wajah Mundo Asli Menjadi Tidak Menyenangkan Mereka Semua Kembali Ke Klan Untuk Bersiap Menghadapi Perubahan Yang Akan Terjadi Pada Saat Yang Sama Ada Juga Orang Orang Yang Bergas Menuju Dunia Kecil Tertentu Mereka Ingin Melihat Sosa Seperti Apa Yang Akan Datang Bahkan Ada Lebih Banyak Jenius Dari 3000 Provinsi Yang Bergas Menuju Dunia Kecil Itu Mereka Tidak Master Sektu Mereka Sendiri Di Mata Banyak Orang Dibaripada Bertarung Melawan Huang Lebih Baik Beregas Dan Menemukan Master Sektunya Kemudian Mereka Akan Memblokir Gerbang Cahaya Itu Di Suatu Tempat Di Alam Cahaya Gelap Petir Bergemuruh Di Antara Langit Dan Bumi Ini Adalah Salah Satu Dunia Kecil Di Immortal Ancient Retakan Besar Mengalir Melalui Alam Ini Dan Membuatnya Menjadi Sangat Kacau Seorang Tetua Mengenakan Makota Mas Ungu Mulai Terlihat Setengah Tubuhnya Memasuki Dunia Ini Matanya Seperti Pelangi Ilahi Menyala Dengan Gairah Yang Tak Tertandingi Di Depannya Ada Selusien Praktisi Yang Masih Berada Di Ranah Api Ilahi Dan Api Sejati Orang Orang Ini Sudah Berhasil Datang Duluan Mereka Sangat Senang Melihat Master Sektinya Juga Akan Berhasil Namun Tiba-tiba Orang Ini Mengeluarkan Teriakan Keras Merasakan Jiwanya Bergetar Ia Merasa Seolah-olah Darahnya Menjadi Dingin Saat Bahaya Besar Mengelilingi Tubuhnya Ia Melepaskan Tangisan Yang Hebat Berjuang Keras Mencoba Untuk Keluar Namun Imota Ensen Memiliki Hukum Aneh Yang Terjalin Di Dalam Celah Kekosongan Besar Meskipun Ada Orang-orang Di Dunia Luar Yang Mengambil Tindakan Mendukungnya Dalam Melintasi Alam Tapi Itu Masih Belum Cukup Wajahnya Langsung Menjadi Pucat Itu Karena Hukum Dau Tertinggi Mengalir Ketubuhnya Saat Kemudian Tulang Depannya Bersinar Dan Roh Primordialnya Bergegas Keluar Ia Ingin Melarikan Diri Kepeninggalan Kuno Abadi Namun Tepat Pada Saat Ini Cahaya Celah Kewasongan Besar Menjadi Kabur Cahaya Kacauan Utama Tersapu Dan Menebas Roh Primordial Itu Roh Primordial Seukuran Kepala Tangan Itu Berteriak Dalam Kesedihan Sementara Itu Dagingnya Juga Dibakar Menjadi Abu Pada Saat Yang Bersamaan Solusin Individu Yang Datang Semuanya Mundur Wajah Mereka Tidak Memiliki Warna Mereka Cukup Beruntung Karena Berhasil Melewatinya Sementara Itu Sosok Terdua Tadi Sepertinya Tidak Berhasil Karena Tingkat Kultifasinya Yang Terlalu Tinggi Di dunia Luar Diudaya Tak Berpenghuni Retakan Besar Berkelok Kelok Di udara Cahaya Warna Warni Berwarna Darah Mulai Terlihat Itu Adalah Darah Dari Ketua Yang Sudah Mati Tadi Pada Saat Ini Sekelompok Orang Berdiri Di Sini Dan Level Mereka Mulai Dari Ahli Tertinggi Hingga Dewa Surgawi Disana Mereka Berpikir Apakah Bisa Bagi Mereka Untuk Selamat Dari Celah Ini Mereka Telah Menyaksikan Sendiri Adegan Mengerikan Dari Tetua Tadi Mereka Diam Diam Berpikir Sendiri Lalu Menyimpulkan Bahwa Seorang Master Sekte Sangat Sulit Untuk Masuk Ia Kalau Tidak Tetua Tadi Tidak Akan Mati Begitu Menyedihkan Setelah Memikirkannya Mereka Semua Mengerutkan Kening Dan Merasa Tidak Mau Untuk Masuk Namun Setelah Berpikir Cukup Lama Mereka Yakin Masih Ada Jalan Dengan Menggabungkan Semua Kekuatan Mereka Bisa Mengirim Dewa Surgawi Ke Immortal Ensign Hanya Saja Kuotanya Tidak Terlalu Banyak Tiba Tiba Seorang Dari Istana Abadi Meminta Agar Dewa Surgawinya Didahulukan Sosok Tua Ini Sepertinya Akan Meledak Karena Kemurkaan Jelas Sekali Kalau Ia Ingin Membalas Dendam Kepada Huang Pikiran Semua Orang Sangat Terguncang Para Master Dari Berbagai Sekte Tidak Terkecuali Mereka Semua Merasakan Ketakutan Yang Menahan Terhadap Sosok Tua Ini Tak Lama Sebuah Suara Juga Terdengar Dari Kereta Kaisar Dunia Ia Juga Ingin Memasuki Immortal Abadi Rata-rata Orang Yang Ingin Masuk Kesana Mempunyai Dendam Terhadap Sihau Di Tempat Lain Di Kedalaman Gerbang Cahaya Sihau Berdiri Tanpa Bergerak Ia Seolah-olah Bisa Mendengar Desahan Seorang Abadi Sejati Ia Juga Menyaksikan Perubahan Di Dalam Immortal Ancient Sihau Benar-benar Diam Jenis Perasaan Ini Terasa Sangat Aneh Pada Saat Itu Ia Melihat Ratusan Dan Ribuan Adegan Ada Beberapa Makhluk Beberapa Tanaman Dan Beberapa Adegan Pertempuran Dalam Keadaan Linglung Ia Melihat Langit Menjadi Berwarna Merah Pakar Yang Kuat Turun Dari Dunia Luar Menabrak Bumi Yang Besar Dan Mewarnai Gunung Dan Sungai Menjadi Merah Tua Gimana Semoga Anda Terhibur Dengan Cerita Saya Setelah Memasuki Gerbang Cahaya Apakah Si Hau Akan Mendapat Peluang Yang Besar Penasaran Dan Kelayutannya Tunggu Episode Berikutnya Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Undur Diri Arigato Sorry Ngeru Ya Agak Kurang Durasinya Karena Saya Sebenarnya Agak Capek Ngeru Tengah Istirahat Tapi Karena Sudah Bikin Sedikit Ya Akhirnya Dilanjutkan Aja Jadi Dinikmati Yang Ada Ini Oke Oke Tengah